Berikutnya berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk melawan dan mencegah penyebaran wabah corona. Satu diantaranya memberikan dukungan penuh kepada para pejuang di garda terdepan dalam perang melawan corona, yakni para tenaga medis atau perawat yang bersentuhan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Brili Agung Saki Pradika, pengusaha homestead di Purwokerto, Jawa Tengah ini, menghibahkan seluruh kamar penginapan beserta fasilitasnya untuk para tenaga medis yang merawat pasien dalam pengawasan maupun pasien positif corona di rumah sakit Margono Sukarjo Purwokerto. Inisiatif Brili berawal ketika prihatin terhadap rekannya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Ditolok pulang ke rumah indekos tempat tinggalnya alasannya penghuni dan pemilik kos khawatir. Sang perawat akan membawa virus corona kepada lingkungan rumah tinggalnya. Brili pun memutuskan menghibahkan seluruh kamar homestead berjubal 24 untuk dipergunakan para tenaga medis rumah sakit Margono Sukarjo Purwokerto yang merawat para pasien corona. Usaha itu dinilai Brili sebagai bentuk penjengahan penyebaran wabah virus COVID-19 sebab para perawat yang ditempatkan khusus dalam satu tempat atau seperti karantina. Jadi apa yang saya miliki saya coba hibahkan di situ untuk bisa membantu mereka yang ada di garis terdepan karena mereka adalah pahlawan sebenarnya di COVID-19 ini. Ya saya harap sih dengan apa yang saya lakukan ini juga bisa menggerakkan teman-teman pengusaha yang lainnya. Gak usah nunggu jadi pengusaha besar dulu. Mulai dari kecil apa yang kita miliki kalau kita ikhlaskan, kita niatkan untuk kemanusiaan maka insya Allah ini akan manfaatnya akan ada dunia akhirat sih. Saat ini sebanyak 13 tenaga medis telah menempati sejumlah kamar di Aksara Homestay yang berjarak sekitar 1 km dari rumah sakit Margono. Dan pada tanggal 1 April esok, seluruh kamar akan terisi penuh untuk para perawat. Tak hanya tempat tinggal sementara, namun seluruh fasilitas lain seperti cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, semprotan disinfektan, serta makan pagi hingga makan malam telah disediakan pemilik Homestay. Petugas Homestay juga selalu membersihkan semua perangkat menggunakan cairan disinfektan seperti remote control, baik televisi maupun air conditioner, gegang pintu, serta kunci kamar, hingga pernak-pernik lain yang berada di dalam kamar Homestay. Bayunur Satongko, pelaparkan untuk NET.